Bagaimana relasi antar individu dalam organisasi itu ada? Sahabat YKB yang dikasih Tuhan Yesus, kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Kerjasama antara YKB, GKI, dan LPP Sunnode, GKC, dan GKI, Sunnode Wilayah Jawa Tengah. Dalam topik ini, kita akan membahas kaitan-kaitan dari lima faktor, yaitu kaitan antara iklim dan kepemimpinan dan dengan struktur. Kita sudah melakukan pembahasan terhadap lima faktor dalam pembangunan jemaat. Dan kali ini, saya mengajak kita untuk menyegarkan kembali apa lima faktor itu. Yang pertama, iklim bergerija yang menggairahkan. Yang kedua, kepemimpinan gereja yang memampukan. Ketiga, struktur gereja yang relevan dengan tuntutan hidup dan karya gereja. Keempat, jati diri atau identitas gereja yang inspiratif. Dan kelima, tujuan dan tugas gereja yang jelas, relevan, dan terjangkau. Lima faktor itu tidak bersifat hirarkis. Semuanya berkelindan satu sama lain, sebab kelima faktor itu berkaitan satu sama lain. Semua saling mengisi, semua saling melengkapi. Dan pada bagian ini, kita akan membahasnya secara lebih lanjut. Jan Hendrik menyebut bahwa kaitan-kaitan lima faktor yang berkaitan itu ibarat pohon-pohon yang tumbuh bersama dan membentuk hutan. Iklim berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan cara-cara pemimpin memengaruhi, mengajak, meyakinkan, mengatur, dan memberdayakan orang-orang yang dipimpin. Supaya orang-orang yang dipimpin itu memahami, menyikapi, dan memiliki visi dan misi bersama, sehingga seluruh bagian di dalam jemaat diketarkan dan digerakkan untuk ikut serta memberikan yang terbaik. Bagi Tuhan melalui terwujudnya visi dan misi bersama. Dan proses kepemimpinan yang mempengaruhi itu berkait dengan iklim dalam jemaat. Itu kaitannya. Iklim jemaat yang sejuk, dalam arti hidupnya rukun, ada kesatuan, suasana cair, akan berbeda dengan iklim jemaat yang panas. Iklim yang panas membuat semua merasa tidak nyaman. Dan kita bisa bayangkan, jika iklim panas yang terjadi, maka semua keputusan-keputusan gerejawi tidak akan berjalan dengan baik, sebab pihak-pihak yang panas itu bertikai satu sama lain, melempar tanggung jawab satu sama lain. Sebaliknya, jika iklim berjemaat itu sejuk, maka semua anggota jemaat merasa nyaman dan setiap keputusan gerejawi yang sudah dibuat, akan terkomunikasikan kepada seluruh anggota jemaat. Di tengah iklim yang sejuk itu, proses koordinasi menjadi lebih mudah. Sehingga keputusan persidangan diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata dan orang-orang yang terlibat senang. Orang-orang merasa gembira karena iklimnya sejuk. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kepemimpinan berkaitan juga dengan struktur. Seorang terkenal, seorang yang dianggap memiliki jabatan tertentu, adalah orang yang disebut sebagai pemimpin dan di situ, ia berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Namun, apa yang terjadi jika struktur di dalam pola organisasi itu tidak cair? Maka yang terjadi adalah terabaikannya pemimpin. Maka orang-orang akan menjadi pasif. Di sini diperlukan kekuatan, kemampuan khusus supaya menjadikan pemimpin bisa ikut menjadikan struktur yang datar. Struktur di mana setiap orang merasa dirinya bagian dari kepemimpinan itu. Maka ada seorang bernama Dwight Eisenhower. Dia mengatakan, kepemimpinan itu merupakan seni di dalam melakukan sesuatu dengan cara-cara yang kita lakukan, namun dengan penuh kerelaan. Seorang pemimpin adalah seorang yang didengar, diikuti, ditaati dengan sukacita, dengan sukarela. Dari jabaran ini tampak bahwa kepemimpinan dalam struktur itu memampukan dan mempersuasi orang-orang lain. Seorang pemimpin diakui bukan sekadar karena jabatannya dalam struktur organisasi. Meski demikian, bukan berarti kepemimpinan tidak butuh struktur. Sebab dalam struktur ia ada dan berkembang pula. Dalam jemaat, struktur dibutuhkan. Di sini struktur bukan sesuatu yang formal yang kaku, namun struktur yang menjangkau semua. Karena sifat jemaat adalah kehidupan bersama orang beriman yang saling melayani satu sama lain. Struktur non-formal yang tidak kaku pada dasarnya adalah sebuah pertanyaan. Bagaimana relasi antar individu dalam organisasi itu ada? Dalam terang inilah berkaitan dengan persekutuan, kita perlu berefleksi lagi. Bagaimana dengan gereja kita? Apakah di situ struktur dan kepemimpinan menjadi bagian yang kait-mengkait? Atau bagaimana kalau ada sebuah gereja yang anggotanya banyak? Apakah di situ kepemimpinan dalam struktur mempersatukan semuanya? Maka di sini dalam pembangunan jemaat, struktur dan kepemimpinan bukanlah skema posisi atau jabatan, melainkan jaringan relasi. Dalam persekutuan jemaat, jaringan relasi yang sifatnya kolektif, kolegial, menjadi kekuatan. Maka berapapun banyaknya anggota jemaat, mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, jika ada jaringan relasi yang kuat, di situ kepemimpinan dan struktur akan saling memperlengkapi. Itulah yang dimaksud dengan kaitan antara kepemimpinan dan struktur. Dan pada bagian yang akan datang, kita akan membahas kaitan antara struktur dan jati diri, tujuan serta tugas gereja. Itulah yang besok akan kita dalami. Demikian program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. 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 Terima kasih.